Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama channel langit pagi video kita kali ini akan melihat progres visualisasi pembangunan tol Indralaya Prabanguli tepatnya di STA 36 sampai dengan STA 333 ya kalau masalah Oke teman-teman simak videonya sampai dengan selesai dan selalu jangan lupa like comment dan subscribe Oke teman-teman beginilah penampakan main road tol Indralaya Prabanguli di oh ya ini di desa payah besar ya Kabupaten Oganilir jadi main road tol yang pada video ini masuk dalam wilayah Oganilir bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk main road tolnya sudah sangat mantap sekali ya dan disini bisa dilihat ya masih ada pekerjaan pada main road yaitu pengaspalan pada bahu kiri dan bahu kanan main road ini ya Oh ya untuk di bagian tengahnya ini sepertinya belum dilakukan pemasangan saluran air ya atau pengerukan ya dan juga belum dilakukan pemasangan barrier pada tengah jalur ini ya oke kita akan merendahkan sedikit ketinggian brown nah ini terlihat ya ada beberapa trek membawa material koralnya sepertinya untuk dihampar pada bagian main road yang mengarah ke Prabanguli ya oh ya teman-teman kita saat ini adalah mengarah ke Indralaya ya jadi ah ini tepat sekali mengarah ke Indralaya atau Palembang oke ini adalah underbridge di STA 34868 dengan bentang 40,8 meter dibawah ini adalah jalan menuju ke ya yang ke arah kiri ini adalah menuju ke desa chambah ya eh ke desa lembak ya oke ini adalah underbridge yang tepat di STA 34868 ya dan dibawah ini adalah jalan yang menuju ke desa lembak nah ini arah ke kanan ini adalah desa yang menuju ke arah menuju ke arah desa lembah ya untuk info jalannya sendiri saat jalan menuju ke lembah ini jalannya bagus ya Jadi kalau mau melintas ke arah Tanjung Raja bisa lewat jalan sini Oh ya ini adalah ke kanan ini adalah menuju ke desa kecamatan Tanjung Raja ya bukan hilir dan itu adalah desa terlang Talang Sleman Oke ini kita saat ini sudah memasuki wilayah desa Talang Sleman sih teman-teman ini bisa dilihat ya main roadnya sudah sangat mantap sekali teman-teman di tengah-tengahnya sudah dilakukan pemasangan barrel namun untuk di sisi kiri dan kanan untuk juga trillnya nih sepertinya memang belum dipasang ya Oh ya ini adalah underpass STA 34188 ya berukuran satu kali enam dan kali kali lima satu kali enam koma lima kali lima meter ya kita teman-teman tempat jauh ke depan sana itu adalah mengarah ke intralaya atau Kalembang terlihat ya sudah mantap sekali oke kita berkutar balik arah underbridge tadi ya oke dan beginilah tampak main road tol indralaya atau pemuli sepatnya di STA 34-an ya dan disini untuk main roadnya sudah dilakukan pemasangan barri pada tengah main road ini ya dan ini ada box calvert ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini kita akan update kembali perkembangan pembangunan tol indralaya atau pemuli pada video berikutnya ya selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga yang subscribe mudah-mudahan dilancarkan rezekinya amin maju terus Indonesia 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 Indonesia